Jodoh Raja Wali, Jilid 51 Betapa kecewa hati Kianli dan Hoi Eli ketika mereka tiba kembali di bekas benteng pangeran dari Nepali yang kini telah hancur dan bekas terbakar itu Mereka melihat benteng hancur yang sungi, dijaga oleh puluhan orang prajurit yang ditinggalkan oleh Putri Milana untuk menjaga tempat itu Dua orang muda ini lalu mencari keterangan dari para prajurit tentang Kian Bu yang mereka cari-cari Para prajurit hanya mengatakan bahwa semua pendekar telah pergi semua dan mereka tidak tahu kemana perginya pendekar siluman kecil Tidak tahu pula apakah pendekar berambut putih itu ikut bersama Panglima Putri Milana kembali ke Kota Raja ataukah tidak Akan tetapi ada seorang prajurit yang melihat bahwa pendekar itu pergi ke arah timur Mendengar ini, giranglah hati Kian Li dan Hoi Eli Mereka lalu cepat pergi ke timur meninggalkan benteng rusak itu untuk mencari Kian Bu Sampai berhari-hari mereka mengejar dan mencari, akan tetapi belum juga menemukan jejak Kian Bu Tidak ada seorang pun di sepanjang jalan yang mereka lalui tahu tentang pendekar berambut putih itu sehingga hati kedua orang muda ini menjadi makin bingung Kurang lebih sepekan kemudian, mereka mendengar dari seorang petani bahwa dia melihat orang-orang yang lari seperti terbang memasuki hutan Mendengar keterangan yang tidak jelas ini, Kian Li dan Hoi Eli cepat mengejar ke dalam hutan Akan tetapi sampai malam tiba, mereka tidak bertemu dengan siapapun sehingga akhirnya mereka terpaksa bermalam di dalam kuil tua karena cuaca sudah terlalu gelap untuk berkeliaran di dalam hutan itu Karena mereka berdua belum tahu siapa adanya orang-orang yang oleh si petani dikabarkan seperti orang-orang yang terbang memasuki hutan, kawan atau kahlawan Maka Kian Li dan Hoi Eli yang bersikap hati-hati tidak membuat penerangan di dalam kuil Hoi Eli membersihkan lantai dan mereka berdua duduk di dalam ruangan kuil tua melepaskan lelah sambil bercakap-cakap Sebelum gelap tadi, mereka sudah berhenti di dekat sumber air di hutan itu untuk makan dan minum, maka kini mereka tinggal beristirahat saja Malam itu tidak terjadi sesuatu Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hoi Eli sudah terbangun oleh suara ayam hutan berkokok dan berkeruyok Dia menoleh ke kiri dan tidak melihat Kian Li Tentu pemuda itu telah bangun lebih dulu dan pergi ke sumber air yang berada agak jauh di belakang kuil, pikirnya Dia masih merasa malas untuk bangun, hari masih terlampau pagi dan hawa udara sedemikian sejuknya Sehingga kembali Hoi Eli melingkar dan berselimut jubah Kian Li yang oleh pemuda itu semalam diselimutkan kepadanya tanpa dia ketahui Tiba-tiba darah ini meloncat dan seketika dia menjadi sadar betul seperti biasanya seorang ahli silat kalau mendengar sesuatu yang mencurigakan Seluruh hurat syarafnya menegang dan cepat dia menyelinap di balik dinding, mengintai keluar dari mana dia mendengar suara orang memasuki kuil itu Suara langkah kaki yang ragu-ragu dan hati-hati Dan dia melihat seorang wanita memasuki kuil itu, seorang wanita muda yang memegang sebatang pedang Wanita itu cantik dan pakaiannya berwarna hijau Kim Cui Yan, wanita baju hijau sumoy dari Liong Tech Hawaii Saudara Misan Pangeran Nepal Tentu saja Hoi Eli segera mengenali wanita ini, wanita cantik yang masih terhitung kakak dirinya itu Akan tetapi karena enci tirinya ini pernah membantu pangeran Nepal, atau setidaknya termasuk kelompok lawan Maka Hoi Eli diam saja dan mengintai penuh perhatian Dia melihat betapa Kim Cui Yan berdiri sambil mundur-mundur dan memandang ke arah pintu kuil Di luar kuil masih gelap dan sangat sunyi Cui Yan nampak gelisah sekali, wajahnya tidak begitu nampak jelas di keremangan cuaca Namun gerak-geriknya menunjukkan bahwa dia sedang dilanda ketakutan dan pedang telanjang di tangannya itu dilintangkan depan dada Siap untuk digerakan menyerang lawan Keadaan di dalam kuil rusak itu makin terang ketika sinar matahari pagi mulai mengusir kegelapan Hoi Eli melihat enci tirinya itu masih berdiri setelah mundur-mundur sampai punggungnya menempel dinding retak-retak Kini dia dapat melihat wajah yang agak pucat itu, wajah yang jelas memperlihatkan rasa takut dan juga lelah Agaknya semalam itu encinya tidak tidur dan berada dalam ketakutan, mungkin dikejar-kejar musuh Hati Hoi Eli menjadi panas Betapapun juga, wanita ini adalah enci tirinya, seayah dengan dia, maka sudah sepatutnya kalau dia bela Dia akan menanti dan melihat sampai musuh yang agaknya ditakuti encinya itu muncul Dan kalau perlu, dia akan membantu enci tirinya Hoi Eli bersiap-siap dan menduga-duga siapa adanya musuh yang begitu ditakuti encinya Padahal dia tahu bahwa Kim Cui Yan yang berjuluk si Walet Hijau ini memiliki kepandayan yang cukup tinggi Sehingga tidak akan mudah dikalahkan orang begitu saja Tak lama kemudian, suasana yang penuh ketegangan yang mencekam hati itu pecah oleh suara wanita yang nyaring Perempuan kejam, hendak lari ke manakah engkau? Hoi Eli terkejut bukan main mendengar suara yang amat dikenalnya itu Dan begitu wanita itu muncul di ambang pintu, Hoi Eli memandang terbelalak dari tempat persembunyiannya Wanita itu bukan lain adalah gurunya sendiri, ceng-ceng atau istri dari sinaga sakti gun pasir Wajah nyonya muda ini kelihatan bengis dan sepasang matanya mencorong seperti matu naga ketika dia memasuki ruangan kudil itu dengan tenang Namun di setiap langkahnya terkandung ancaman maut yang membuat Hoi Eli menggigil Dia melihat betapa cuyian juga terkejut dan muka enci tirinya itu menjadi makin pucat Akan tetapi tangan yang memegang pedang itu tidak gemetar Kau, kau terlalu mendesaku kata cuyian dan kini dia melangkah maju dengan pedang siap di tangan Perempuan keparat, pada waktu engkau menculik dan melarikan puteraku, apakah perbuatanmu itu tidak terlalu kejam? Engkau membuat duniaku hampir kiamat rasanya, dan sekarang engkau bilang aku mendesak munyonya muda itu berkata Suaranya mengandung penuh kebencian Karena sudah tersudut, agaknya Kim Cuyian menjadi berani dan nekat Dia menjawab dan suaranya terdengar penuh penyesalan Hem, seluruh keluarga ayahku tewas karena ayah mertuamu Kalau aku melarikan puteramu dan di sepanjang jalan aku merawatnya, menjaganya dan sama sekali tidak pernah menyiksanya Bukankah aku masih jauh lebih baik daripada ayah mertuamu? Sepasang matu ceng-ceng mengeluarkan sinar berkilat Ayahmu adalah pemberontak, sudah selayaknya dihukum Ayahku boleh jadi pemberontak, akan tetapi apakah ibuku, dan keluarga ayah, juga berdosa cuian balas menghardik Ceng-ceng adalah seorang wanita yang berhati keras seperti baja Biarpun dia dapat mengerti akan rasa penasaran di hati darah itu karena seluruh keluarganya tewas Akan tetapi tentu saja dia membela pihaknya sendiri Tidak perlu banyak cerewet, engkau memegang pedang Nah, kita sudah berhadapan, mari membuat perhitungan Engkau boleh melepaskan dendam kematian keluarga ayahmu Dan aku akan membalasmu dan menghukumu karena engkau pernah menculik puteraku Atau barangkali engkau takut, pengecut seperti mendiang ayahmu Perempuan sombong Kim Cuian menjerit dan pedangnya menyambar Ceng-ceng cepat mengelak dan balas menyerang dengan tamparan tangannya Yang mengandung tenaga sakti yang luar biasa itu Hwee Eli menonton dari balik pintu tembusan itu dengan metel, terbelalak dan bingung Tadi dia sudah sempat mengambil keputusan untuk membela dan membantu enci tirinya berhadapan dengan musuh Akan tetapi setelah melihat bahwa musuh encinya itu bukan lain adalah gurunya sendiri Dia menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa Maka dia hanya bengong dan melihat ke arah pertandingan yang berjalan amat seru itu dengan bingung Mengepal tinju dengan hati amat gelalisah dan khawatir Kim Cuian adalah murid terkasih dari Nenek Kim Emo Nio Nio Datuk Barat di luar tembok besar yang amat sakti Maka tentu saja ilmu kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi Apalagi dia kini memegang sebatang pedang dan mainkan ilmu pedang suat lian kiam sut Ilmu pedang teratai salju yang berhawa dingin sekali Maka dia merupakan seorang lawan yang lihai dan berbahaya Akan tetapi, kini dia berhadapan dengan Ceng Ceng, istri dari Sinaga Sakti Gulun Pasir Nyonya muda ini semenjak minum sari darah anak naga telah memiliki tenaga sinkang yang luar biasa dasyatnya Ditambah lagi memperoleh bimbingan suaminya dalam ilmu silat tinggi Maka dia merupakan seorang tokoh wanita yang jarang dapat ditemukan tandingannya di waktu itu Pertandingan itu berjalan cepat dan juga seru Karena Kim Cuian yang maklum akan kehebatan lawan itu berkelahi mati-matian Akan tetapi, akhirnya dia harus mengakui keunggulan lawannya ketika dengan tenaganya yang dasyat Ceng Ceng berhasil memukul pergelangan tangan kanannya sehingga pedangnya terlepas dan terampas oleh lawan Di lain saat, Ceng Ceng sudah menodongkan ujung pedang rampasan itu ke leher lawan Sampai menempel di kulit tenggorokan Cuian yang tak berani bergerak lagi Karena bergerak berarti lehernya tertembus ujung pedangnya sendiri Cuian hanya melangkah mundur, namun ujung pedang itu tidak pernah meninggalkan kulit tenggorokannya sedikitpun Terus menempel ketika Ceng Ceng melangkah maju pula mengikutinya Sampai akhirnya Cuian tidak mampu mundur lagi oleh karena punggungnya telah menumbuk bekas perapian di ruangan kudil tua itu Bunuhlah, siapa takut mati teriak Cuian sambil memandang dengan mati yang terbelalak Perempuan keji, memang aku akan membunuhmu Tunggu, jangan bunuh dia Suboh Wee Eli menjerit dan meloncat keluar dari tempat persembunyiannya Ceng Ceng menahan pedangnya dan memandang kepada muridnya itu dengan kaget dan heran Tanpa menurunkan pedangnya yang tetap menodong leher Cuian, dia membentak Apa maksudmu, Eh Wee Eli? Mengapa engkau mencegah aku membunuh penculik puteraku ini? Suboh, jangan bunuh dia, dia adalah enciku sendiri Ceng Ceng merasa terkejut bukan main mendengar ini sehingga otomatis pedang itu diturunkannya dari leher Cuian yang juga merasa heran sekali mendengar itu dan memandang kepada Wee Eli dengan mata penuh keheranan Encimmu, jadi dia ini juga puteri Hek Tiaw Lomo dari pulau neraka Katanya Ceng Ceng dengan alis berkerut Bukan, Suboh, akan tetapi dia adalah puteri Mendiang Panglima Kim Bong Sin Dan engkau puteri Hek Tiaw Lomo, bagaimana kau bisa bilang dia encimmu? Tidak, Teocu hanya anak angkat saja dari Hek Tiaw Lomo, sebetulnya Teocu adalah puteri Kim Bong Sin juga, dari salah seorang selir yang dilarikan oleh Hek Tiaw Lomo Teocu Kim Wee Eli adalah adik tirinya seayah dengan Enci Cuian Oleh karena itu, harap Suboh memandang muka Teocu dan suka mengampuni Enci Cuian Keterangan ini membuat Ceng Ceng melangkah mundur tiga langkah dan dia demikian tercengang sehingga tangan kirinya naik dan mengusap pipinya sendiri Kenyataan ini merupakan pukulan baginya Ah, kau, jadi engkau ini anak pemberontak? Ah, sungguh celaka sekali Jadi selama ini aku mengambil anak pemberontak keji dan hina sebagai murid Saking menyesalnya, Ceng Ceng lalu menggunakan kedua tangan menekup pedang di tangannya itu Krek Pedang Cuian itu patah menjadi dua dan Ceng Ceng melemparkannya ke atas tanah Matanya menatap wajah muridnya itu dengan penuh kemarahan, kekecewaan dan penyesalan Kemudian dia mengeluh dan sekali berkelebat, dia sudah meloncat keluar dari kudil itu Ah, weelir nemejamkan kedua matanya dan seluruh tubuhnya terasa lemas Dia merasa lega bahwa nyawaan citirinya terlepas dari ancaman maut, akan tetapi juga berduka sekali karena maklum bahwa gurunya itu merasa kecewa dan menyesal dan dia merasa bahwa semenjak saat tadi, tali perhubungan antara dia dan gurunya telah diputuskan oleh gurunya, seperti gurunya mematahkan pedang tadi Tiba-tiba terdengar suara yang membuat weeli cepat membuka mata, membalikan tubuh dan memandang ke arah jendela Di luar jendela itu telah berdiri Kianli, wajahnya pucat, matanya terbelalak dan kerut-merut duka terbayang di wajah itu Ya Tuhan, jadi Engkau ini anak Kim Bong Sin pemberontak hina itu setelah berkata demikian, Kianli berkelebat pergi Li Koko Hweeli menjerit Dia meloncat ke dekat jendela, akan tetapi ketika dia memandang, bayangan Kianli telah lenyap dari situ dan dia tahu bahwa dia tidak mungkin dapat mengejar pemuda itu yang dapat lari jauh lebih cepat daripada dia, bahkan lebih cepat dari gurunya tadi Maka tak tertahankan lagi Hweeli menangis terisak-isak sambil bersandar di ambang jendela yang retak-retak Memang tadinya dia sudah merasa berduka sekali oleh sikap gurunya yang tercinta, yang kelihatan kecewa dan meninggalkannya dengan marah dan menyesal Sikap gurunya sudah membuat dia hampir menangis, maka sikap Kianli yang mengeluarkan kata-kata yang sama dengan ucapan gurunya menjebol bendungan hatinya yang seperti disayat rasanya Sebuah tangan yang halus menyentuh pundaknya Hweeli menoleh dan melihat Kianli berdiri di dekatnya Mereka saling pandang dan Hweeli melihat betapa kedua matu gadis itu penuh air mata, betapa matu itu memandangnya penuh perasaan iba Tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menarik mereka, keduanya saling rangkul dan menangislah dua orang darah itu terseduh-seduh Kakak beradik yang saling jumpa dalam keadaan yang menyedihkan Setelah tangis mereka meredah, biarpun Hweeli masih sesenggutkan, akan tetapi Kianli telah dapat menguasai hatinya Sambil merangkul adiknya, dia berkata, aku sudah menduga-duga dengan penuh keheranan mengapa engkau serupa sekali dengan ibu ketiga, yaitu selir ayah yang cantik Aku berusia kurang lebih enam tahun ketika ibumu itu lenyap Kiranya engkau lah puterinya yang ketika itu baru berusia tiga bulan Kenapa engkau tidak bilang kepadaku bahwa engkau adikku ketika kita berada di benteng? Hweeli menghapus air matanya dan keduanya lalu duduk di atas lantai ruangan itu Aku, aku tidak ingin diketahui oleh mereka bahwa aku adalah putri pemberontak Maka aku diam saja walaupun aku sudah mendengar bahwa engkau adalah kakak tiriku, Enci Cuyian Gadis baju hijau itu menarik napas panjang Aku mengerti Mereka semua membenci ayah kita Sungguh mengemaskan sekali Apa hubungannya ayah kita dengan kita? Kenapa kita diikutkan memikul kesalahan yang diperbuat oleh ayah kita lalu Cuyian merangkul lagi leher adiknya? Engkau, engkau telah berkorban untuk keselamatanku, adikku Engkau telah menyelamatkan nyawaku Akan tetapi untuk itu engkau kehilangan guru dan pemuda itu Diingatkan begini Wee Ali menangis lagi Dia merebahkan diri di atas dada Enci nya dan kembali keduanya bertangisan Memang demikianlah satu di antara kebiasaan umum yang sudah membudaya dalam kehidupan kita Manusia dinilai bukan dari keadaan manusia itu sendiri pada saat itu Melainkan dinilai dari segala yang melekat pada dirinya Ada penilaian terhadap manusia didasarkan atas kebangsaannya, sukunya, masyarakatnya, agamanya, orang tuanya, keluarganya, pendidikannya, kedudukannya, hartanya dan sebagainya lagi Sungguh merupakan suatu kebiasaan yang amat buruk dan palsu Sudah menjadi kebiasaan dalam peradaban kita ini untuk menilai dan menentukan keadaan seseorang dan apa yang nampak oleh kita Padahal, tidak ada orang yang dapat menilai orang lain, kecuali dirinya sendiri Kalau kita membenci bangsanya atau sukunya, setiap orang yang menjadi anggota bangsa atau suku itu pun kita benci Kalau kita membenci ayahnya, setiap keluarga dari si ayah itu pun kita benci Pandangan seperti ini tentu saja amat sesat Pandangan seperti ini menimbulkan konflik antara suku, antara bangsa, antara agama, antara keluarga dan antara perorangan Dapatkah kita hidup di dunia ini sedemikian bebasnya dari pandangan ketergantungan dan penilaian ini hingga kita menghadapi siapapun juga tanpa mengingat kebangsaan, kesukuan, agamanya, kaya miskinnya, pintar bodohnya, keluarganya, tetapi sebagai manusia dengan manusia lain Dan pada saat itu juga, tanpa diimbel-embeli latar belakang atau latar depannya, asal-usulnya atau segala perbuatannya yang telah lampau Kalau tidak dapat, maka konflik antara manusia pun takkan pernah dapat dihentikan Kakak beradik itu lalu saling menceritakan pengalaman dan riwayat mereka masing-masing Dengan segala kejujuran mereka membuka rahasia hati masing-masing hingga mengertilah W.E.L.I. bahwa encinya ini saling mencinta dengan Liyong Teg H.W.I. dan merencanakan pernikahan mereka Sebaliknya, Kim Cui Yan mendengar bahwa adik tirinya ini sesungguhnya saling mencinta dengan Sumakian Li, pemuda yang tadi meninggalkan adiknya karena kecewa mendengar bahwa adiknya itu putri seorang pemerontak Sudahlah, jangan engkau terlalu berduka, adikku Setelah kita saling jumpa, aku tidak akan membiarkan engkau terhina oleh siapapun juga Biarpun kita dianggap anak-anak pemerontak yang hina, kita pun tidak butuh dengan mereka Marilah engkau ikut bersamaku, hidup di samping encimu ini yang akan menghibur dan melindungimu, W.E.L.I. Akan tetapi W.E.L.I. bangkit berdiri dan sambil menghapus air matu yang masih terus mengalir di atas kedua pipinya Dia berkata keras, tidak, aku harus mencarinya, aku harus menyusulnya, aku, aku tidak dapat hidup tanpa dia Enci dan W.E.L.I. lalu berlari meninggalkan cuyian yang bangkit dan berdiri termangu-mangu memandang dari jendela ke arah adiknya yang berlari cepat sambil menangis Setelah bayangan W.E.L.I. lenyap, gadis baju hijau ini menghela napas panjang dan menggeleng kepala Kasihan W.E.L.I., ah, semua ini gara-gara Hek Tiaw Lomo dan pangeran dari Nepal yang konyol itu Kalau bertemu dengan mereka, akan ku hajar mereka Dan aku pun harus mengajak Su Heng untuk mencari pemuda itu dan dapat menjodohkan W.E.L.I. dengan dia Dengan pikiran penuh rasa ibah kepada adiknya, cuyian lalu meninggalkan kuil untuk pergi menemui Su Hengnya, yaitu Leong Tek H.W.I. Dia bersama Su Hengnya itu setelah meninggalkan benteng yang terbakar, lalu untuk sementara tinggal di rumah dusun yang dibeli Su Hengnya Mereka menanti datangnya Kim Mo Nyo Nyo, guru mereka yang akan mengunjungi mereka dan akan mempersiapkan hari pernikahan mereka Dia sedang keluar dari rumah ketika di tengah jalan dia bertemu dengan Cheng Cheng yang segera menyerangnya Karena merasa kewalahan menghadapi Nyonya muda yang amat liai itu, cuyian melarikan diri dan terus dikejar oleh musuhnya Cuyian dapat melarikan diri ke dalam hutan dan malam itu musuhnya terus mengejar dan mencari-carinya di dalam hutan Dan sampai pada keesokan paginya cuyian bersembunyi ke dalam kuil itu dan akhirnya ditemukan juga oleh Cheng Cheng Tentu Su Heng sedang mencari-cari aku dengan bingung, pikirnya Dia pergi sejak kemarin dan kepada Su Hengnya hanya berpamit untuk berbelanja ke kota Maka dengan cepat ia berlari menuju ke dusun tempat tinggal Su Hengnya yang cukup jauh karena ketika melarikan diri dia mempergunakan ilmu lari cepat Dan terus dikejar oleh musuh sampai ke hutan itu Kim Cu Yian mengambil keputusan untuk mengajak Su Hengnya mencari Hwe E Li dan Kian Li Untuk keperluan itu, dia rela untuk mengundur hari pernikahannya dengan Su Hengnya yang juga menjadi kekasihnya itu Kini urusan pribadinya telah beres Keluarganya yang terbasmi habis karena Jenderal Kau telah impas dendamnya karena Jenderal itu sendiri pun telah tewas Dan kini terbuka macu batinnya bahwa Jenderal Kau yang adalah seorang gagah perkasa yang selain setia kepada negara juga rela berkorban apa saja demi keselamatan keluarganya Jenderal itu gagah perkasa, para pendekar yang mendukungnya terdiri dari orang-orang yang berjiwa satria yang gagah perkasa pula Maka dia telah menghapus dendam pribadi itu dari hatinya Diam-diam dia merasa bersyukur bahwa dia tidak memperdalam dendam itu dengan mencelakai cucu Jenderal Kau yang atau putra dari Sinaga Sakti Gulun Pasir Walaupun baru saja dia hampir tewas di tangan ibu dari anak yang diculitnya itu yang masih marah kepadanya Diam-diam dia bergidi kalau teringat akan pengalamannya bertanding melawan istri Sinaga Sakti Gulun Pasir Baru istrinya saja sudah demikian saktinya sehingga biarpun dia mempergunakan pedang Sama sekali dia tidak berdaya mendesak wanita itu Agaknya bahkan gurunya sendiri pun belum tentu dapat menangkan wanita itu dengan mudah Apalagi Sinaga Sakti sendiri Kok su Nepali yang demikian saktinya, orang ketiga dari Imkan Gerowoke juga tidak mampu menandingi Sinaga Sakti Dia bergidik Biarlah dia mencari adiknya, mengurus perjodohan adiknya itu Baru dia akan ikut bersama Suhengnya, atau kekasihnya, atau calon suaminya, ke utara Jauh sekali ke utara, ke tempat asal ibu dari Suhengnya yang juga menjadi tempat asal guru mereka, Nenek Kimo Nyo Nyo Matahari telah naik tinggi ketika gadis baju hijau itu memasuki sebuah hutan Dia harus berjalan cepat agar dapat tiba di dusun yang menjadi tempat tinggal mereka sementara waktu, di mana Suhengnya tentu sedang menanti kedatangannya dengan gelisah Tiba-tiba di sebelah depan berkelebat bayangan orang dan dari balik pohon-pohon muncullah seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap yang kepalanya memakai sorban dan di bagian depan sorban itu tertias bulu burung yang amat indah Segera Cuian mengenal orang itu Pangeran Baruhendra atau Leong Biancu, pangeran dari Nepal itu Melihat pangeran ini, hati Cuian yang masih dipenuhi rasa ibadah dan duka karena adiknya, seketika menjadi panas karena dia teringat bahwa pangeran inilah yang menjadi gara-gara sehingga adiknya itu kini mengalami hal-hal yang menyengsarakan hati Huh, laki-laki macam ini mau memaksa Hoi Eeli menjadi istrinya Leong Biancu juga segera mengenal Cuian, Sumoy dan juga kekasih dari saudara misalnya itu Maka dengan tersenyum lebar dia cepat menghampiri dan begitu berhadapan dia kemudian berkata Ah, kiranya Nona Kim berada di sini Sungguh mengembirakan hati dapat bertemu dengan calon iparku yang begini cantik manis Eh, di mana adanya saudara kuliong tek Hoi Eeli Sikap yang ceriwis itu makin memanaskan hati Cuian Dia berdiri tegak memandang wajah pangeran itu dengan sepasang metel, terbelalak, mukanya merah dan mulutnya cemberut, hidungnya yang mancung itu bergetar dan cuping hidungnya kembang kempis karena kemarahan membuat napasnya agak memburu Kemudian terdengar dia berkata, suaranya nyaring dan kaku, pangeran, engkau adalah seorang laki-laki yang tidak tahu malu Sepasang alis yang tebal hitam itu berkerut dan sepasang metu yang agak dalam dan mempunyai pandangan tajam itu menatap wajah Cuian yang cantik Memang cantik manis sekali calon iparku ini, pikir seng pangeran Terutama sekali hidungnya yang mancung itu, manis sekali Tetapi, mengapa dia marah-marah dan berani mematinya? Hati pangeran ini memang sedang tertekan sekali oleh kekecewaan dan kedukaan Gerakannya telah gagal total, bentengnya telah hancur dan dia tentu akan mendapat kemarahan besar dari pamannya yang kini menjadi raja di Nepal Selain itu, juga baru saja diakil hilangan Hwe Eli, gadis yang dicintanya Dalam keadaan murung seperti itu, kini bertemu dengan wanita ini yang datang-datang memakinya sebagai laki-laki yang tidak tahu malu Tentu saja diam-diam dia merasa penasaran dan marah sekali Dia, pangeran Nepal, yang biasanya disembah-sembah orang, yang biasanya dihujani kerling dan senyum manis oleh setiap orang wanita Tua ataupun muda, yang selama hidupnya belum pernah dihina wanita kecuali oleh W.E.L. yang dicintanya, sekarang merasa dihina oleh wanita ini Namun, dia dapat menyembunyikan kemarahannya dan masih tersenyum memandang kepada wanita yang marah-marah sampai kedua pipinya kemarahan dan amat menarik itu Calon iparku yang manis, mengapa begitu bertemu engkau marah-marah dan memaki aku? Biarpun kalau marah engkau kelihatan bertambah cantik, akan tetapi iparmu ini ingin mengetahui mengapa engkau marah kepadaku Sikap dan kata-kata Liong Biancu merupakan minyak pembakar yang disiramkan pada api yang menyala di dalam cuian Mukanya segera bertambah merah dan matanya mengeluarkan sinar berkilat Cih, laki-laki tak sopan Engkau tahu bahwa adikku W.E.L. tidak suka kepadamu Kenapa engkau hendak memaksanya menjadi istirimu? Engkau lah yang membuat dia merana Pangeran Nepal itu memandang dengan sepasang netem mulai berseri Teringatlah kini dia bahwa wanita yang berdiri di depannya dan sedang marah-marah ini adalah kakak tiri W.E.L. puteri dari Mendiang Kim Bong Sin Hanya berlainan ibu dengan W.E.L.I. Memang ada kemiripan antara keduanya, terutama sikap galaknya dan bibir yang membayangkan kelembutan di balik kekerasan itu Maka timbulah dua macam perasaan di dalam hatinya, perasaan yang terdorong oleh kecewa dan penasaran karena kegagalannya Perasaan itu adalah perasaan marah karena dia dihina oleh wanita, bercampur dengan perasaan kagum karena memang keberanian wanita ini mengingatkan gak akan keberanian W.E.L.I. dan itulah yang membangkitkan dirahinya Walaupun aku luput mendapatkan adiknya, biar ku dapatkan kakaknya, demikian bisikan hatinya yang mulai panas Kalau aku bisa mendapatkannya dan membawanya ke Nepal sebagai seorang di antara selir-selirku Sewaktu-waktu aku rindu kepada W.E.L.I., wanita ini bisa menjadi penggantinya dan kuanggap saja dia W.E.L.I. Ah, Kim Chu Yan, nona yang cantik manis Kalau kau anggap aku demikian, lalu bagaimana? Engkau mau menghukumku? Nah, silakan, aku menyerah kepada seorang wanita denok manis seperti engkau Sepasang mata wanita itu berapi-api saking marahnya Pangeran Cerewis, engkau harus menyatakan bersalah Minta ampun di depanku dan berjanji bahwa selanjutnya engkau tidak akan mengganggu adikku W.E.L.I. lagi Tentu saja diam-diam pangeran baru Hendra menjadi marah sekali Akan tetapi dia masih tersenyum sungguh pun pandang matanya mulai berapi Kalau aku tidak mau minta ampun bagaimana? Aku akan menghajarmu bentak Chu Yan sambil mengepalkan kedua tinjunya dan berdiri tegak Hahaha, bagus sekali Kiranya engkau mengajak aku untuk bertanding mengadu kepandayan? Baik, akan tetapi pertandingan ini harus ada taruhannya Kalau aku kalah, biarlah aku akan minta ampun padamu seperti yang kau minta Akan tetapi sebaliknya, kalau engkau kalah, pangeran itu mengelus dagunya yang dicukur licin Engkau cantik manis seperti adikmu Kalau engkau kalah, engkau harus menemani aku sehari semalam Menghibur hatiku yang sedang gundah gulana Keparat Chu Yan membentak Darah ini sudah menerjang dengan kemarahan meluap-luap Saking marahnya, begitu menyerang dia sudah mempergunakan ilmu pukulannya yang amat diandalkan Yaitu Suat Lian Sin Chiang Pukulan ini adalah pukulan yang mengandalkan tenaga Sin Kang yang amat kuat dan berbahaya Tenaga Im Kang yang mengandung hawa dingin sekali Ketika merasa betapa ada hawa dingin menyambar ke arah dadanya Pangeran itu berseru, bagus sekali Dan cepat dia mengelah ke belakang, lalu siap menghadapi terjangan lawan Chu Yan yang sudah marah terus mendesak dengan pukulan-pukulan Suat Im Sin Chiang Akan tetapi kini pangeran itu pun memergunakan ilmu pukulan sakti untuk menyambutnya Yaitu ilmu pukulan Im Yang Sin Chiang yang juga sama kuatnya Ilmu pukulan Suat Lian Sin Chiang yang dimiliki Chu Yan bukanlah ilmu sembarangan Ilmu pukulan ini mengandung tenaga Im Kang tingkat tinggi yang diciptakan oleh gurunya Yaitu Kim Mo Nyo Nyo di daerah utara dekat kutub Di mana setahun penuh segala sesuatu diselimuti es dari salju Hawanya dingin bukan main Biarpun tingkat Chu Yan belum sehebat gurunya Namun pukulan-pukulannya sudah sedemikian kuatnya Sehingga kalau lawannya kurang kuat Maka darah dan segala cairan dalam tubuh lawan dapat membeku terlanda hawa pukulannya Atau setidaknya, hawa dingin akan membuat lawan menggigil dan tidak mampu bertahan lagi Namun, Leong Bian Chu adalah murid tersayang dari Ban Hwe Aseng Jin atau pendekat dari Nepal yang bernama Laksapatma Yang selain menjadi seorang koksu dari Nepal juga merupakan orang ketiga dari Gowoke yang pada waktu itu termasuk datuk-datuk kaum sesat yang telah memiliki tingkat kepandayan tinggi sekali Maka, dengan menggunakan ilmu indi yang sinciang, pangeran itu dengan tepat sekali dapat menahan semua serangan Chu Yan biarpun setiap kali lengan mereka bertemu Dia merasa betapa hawa dingin menyusup ke dalam tulang lengannya Sebaliknya, karena memang kalah kuat, Chu Yan selalu terdorong dan terhoyung ke belakang Mulailah Chu Yan terdesak dan darah ini merasa menyesal mengapa pedangnya telah dipatahkan oleh Cheng Cheng Sehingga dalam pertempuran melawan pangeran Nepal ini dia tidak dapat mengandalkan permainan pedangnya Setelah bertanding 50 jurus lebih, kini Leong Dian Chu mulai melancarkan serangan-serangan hebat yang membuat darah itu menjadi kewalahan Jika dibandingkan, tingkat kepandayan pangeran Nepal itu memang masih lebih tinggi Maka begitu dan menekan, darah itu menjadi sibuk sekali dan pada saat kedua lengan mereka kembali beradu Leong Dian Chu cepat mempergunakan kesempatan itu untuk mencengkeram pergelangan tangan kanan darah itu Dia tertawa bergelap dan sebelum Chu Yan mampu melepaskan lengannya, dia sudah tertotok dan menjadi lemas Kalau dia dihantam atau dibunuh, Chu Yan tentu akan menghadapinya dengan tabah Akan tetapi kini pangeran itu merangkul dan memeluknya dan darah itu terbelalak dan merasa ngeri setengah mati ketika pangeran itu mendekatkan muka lalu menciumnya penuh nafsu Chu Yan memejamkan mati dan berusaha meronta, namun dia telah tertotok sehingga tenaganya habis Bahkan dia tidak mampu mengerahkan Suat In Shin Kang untuk membuat tubuhnya dingin Terpaksa dia menyerah saja di kiumi dan dibelayai oleh pangeran itu yang tertawa-tawa Engkau cantik, manis, dan engkau seperti Weli, hahaha, Chu Yan yang cantik, engkau telah kalah, engkau harus membayar taruhan, lalu dipondongnya tubuh darah itu Lepaskan aku! Atau, bunuh saja aku, Chu Yan meratap, kini merasa takut bukan main Baru sekarang ini dia merasa amat ketakutan, amat ngeri menghadapi apa yang akan menimpa dirinya Lepaskan! Nanti dulu, sayang, kau harus membayar taruhan dulu Membunuhmu! Sayang sekali, engkau terlalu cantik, hahaha Chu Yan tak mampu berdaya apa-apa lagi dan dia dilarikan oleh pangeran itu ke sebuah dusun Di mana terdapat sebuah gedung yang dibangunnya semenjak dia bertualang di daerah ini Ketika dia memondong tubuh Chu Yan memasuki rumah itu, Chu Yan melihat Koks Unepa berada di situ pula Melihat muridnya memondong gadis yang dikenalnya sebagai nona yang pernah datang ke lembah atau ke dalam benteng Kakek botak itu hanya tersenyum saja, sama sekali tidak bertanya apalagi menegur Dia hanya memandang ketika muridnya itu membawa tubuh yang dipondongnya memasuki kamarnya dan menutupkan kamar itu dengan kakinya Pada zaman itu, baik di Tiongkok maupun di bagian dunia lain Asia, terutama di Nepal Memang kaum wanita dipandang sebagai benda mainan atau sebagai sumber kesenangan bagi pria belaka Wanita dianggap tidak berhak untuk menentukan nasibnya, tergantung sepenuhnya dari orang tua atau dari pria yang menguasainya Seperti benda-benda hiasan atau binatang-binatang peliharaan, dijadikan alat pemuas nasu, dijadikan milik kebanggaan Maka, bukan hal yang aneh melihat wanita dipaksa oleh pria yang memiliki kedudukan seperti pangeran Nepal Seolah-olah setiap orang wanita yang berada di dalam kekuasaannya harus tunduk kepadanya Bahkan dipilih oleh seorang pangeran dianggap sebagai kehormatan besar bagi si wanita Tidak peduli wanita itu dipilih dengan paksa atau dengan sukarlah Oleh karena itulah, Ban Hwe Asenjin hanya tersenyum-senyum saja melihat muridnya memondong seorang wanita cantik Seolah-olah melihat suatu hal yang lucu Apalagi karena memang Ban Hwe Asenjin adalah seorang yang amat keji hatinya Semoke dari Ngooke yang terkenal sebagai lima datuk yang paling kejam di seluruh dunia ini Kim Chuyang hanya dapat merintih dan menangis dengan hati hancur lebur Dia tidak mampu menolak, tidak mampu merontak, tidak mampu mengelak ketika Leong Bian Chu memperkosanya Disertai bujuk rayu yang tentu akan ditolaknya dan ditentangnya dengan taruhan nyawa Begitu dia memperoleh kesempatan Untuk melaksanakan kebenciannya dan membunuh Pangeran itu, tentu saja dia tidak mampu Apalagi mengingat bahwa di tempat itu terdapat Kok Su yang sakti pula Maka, jalan satu-satunya hanyalah membunuh diri untuk mencuci dirinya dari aid dan penghinaan Akan tetapi, kalau hanya membunuh diri begitu saja akan sia-sia Dia harus lebih dulu dapat bertemu dengan Su Hengnya, dengan kekasihnya, dengan calon suaminya Untuk menceritakan semua malapetaka yang menimpa dirinya ini Akan tetapi, Leong Bian Chu yang sudah berpengalaman dalam hal memperkosa wanita Dapat melihat dan menduga bahwa Chu Yan tentu akan membunuh diri kalau diberi kesempatan Oleh karena itu dia selalu menjaga dan menotok jalan darah wanita itu Baru setelah ada tanda-tanda bahwa Chu Yan membalas belayanya dan seolah-olah menjawab pernyataan cintanya Dia mulai memberi kelonggaran karena dia mengira bahwa dia telah berhasil menundukkan wanita ini Seperti menundukkan seekor kuda betina liar yang mulai menjadi jinak Seperti yang sudah seringkali dia alami Di antara para selirnya, banyak yang tadinya juga melawan dan tidak rela menyerahkan diri Akan tetapi kemudian malah menjadi selir yang amat mendambalkan cintanya Bahkan saling berebutan untuk melayaninya Dan dia mengira bahwa Chu Yan juga termasuk wanita seperti itu Kini Chu Yan mulai suka tersenyum kepadanya Karena merasa bahwa setelah sepekan lamanya dia memaksa Chu Yan melayaninya dan jarang meninggalkan wanita ini Dia mulai memberi kelonggaran Akan tetapi, pada malam kelima itu Malam pertama dia meninggalkan Chu Yan sebentar untuk berbincang-bincang dengan Kok Su Ketika dia kembali ke kamarnya, burung itu telah terbang menghilang Dia cepat mengejar dan mencari, namun sia-sia belaka Chu Yan telah lenyap Kemana kah perginya Chu Yan? Wanita yang ditimpa malapetaka hebat ini melarikan diri dengan secepatnya meninggalkan dusun tempat tinggal Liong Bian Chu Sambil menangis dia terus lari sekuatnya semalam suntuk itu, menuju ke dusun tempat tinggal Su Hengnya Hampir putus napasnya ketika pada keesokan harinya dia tiba di depan rumah Su Hengnya Karena semalam suntuk dia terus berlari cepat, sedikit pun tidak pernah mengurangi kecepatannya dan mengerahkan segenap tenaganya Bukan main kaget hati lilong tek HWI ketika dia melihat Sumoynya datang berlari-lari, lalu menubruk padanya, merangkul dan menangis terseduh-seduh Sumoy, apa yang telah terjadi? Kemana saja selama ini engkau pergi? Aku dan Subo mencari-carimu sampai kemana-mana, hatiku risau dan bingung sekali Pemuda berkulit putih bermata kebiruan itu merangkul dan mengelus rambut kekasihnya Cuyian, apa yang telah terjadi? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita dan ketika mendengar ini, Cuyian kaget dan menengok Kemudian dia menjerit dan melepaskan rangkulan leher Su Hengnya, menubruk kaki nenek itu sambil menangis sesenggukan Nenek itu bukan lain adalah burunya, Kim Mo Nyo Nyo Nenek ini sudah tua sekali, sudah sembilan puluhan tahun usianya, dan keadaannya amat mengerikan Rambutnya pirang keemasan sudah penuh uban, matanya agak kebiruan dan di kedua lengannya nampak dua buah gelang Yang kanan terbuat dari emas dan yang kiri dari perak Sepasang gelang emas dan perak itu selain menjadi perhiasan, juga merupakan senjatanya yang ampuh sekali Melihat muridnya itu menangis terseduh-seduh sambil merangkul kakinya, nenek itu menyeringai dan sekali menggerakkan kakinya, tubuh muridnya itu terjengkang Wuh, memalukan sekali Apakah selama ini aku mengajar engkau menjadi wanita lemah dan cengeng? Hayo katakan apa yang telah terjadi Dengan air mata bercucuran cuian bangkit berdiri dan ketika dia bertebu pandang dengan kekasihnya, kembali dia terseduh-seduh Leong Tek Hwi melangkah maju dan memegang tangan Sumoy-nya, memandang dengan penuh kekhawatiran dan bertanya halus Sumoy, ada apakah? Engkau benar-benar membuat aku gelisah sekali Coba ceritakanlah Su Heng, demi Tian, engkau harus membunuh si Jahanam Leong Biancu Tentu saja ucapan itu membuat Leong Tek Hwi terkejut bukan main Leong Biancu adalah saudara misalnya dan sekarang Sumoy-nya atau kekasihnya ini sudah minta kepadanya untuk membunuh saudara misalnya itu Sumoy, apakah yang terjadi? Mengapa engkau mengajukan permintaan yang luar biasa ini? Sepekan yang lalu, aku bertemu dia Kami bertempur karena aku menyalahkan dia yang ingin memaksa adikku Kim Hwi Ely menjadi istrinya Dan karena dia kurang ajar kepadaku, aku kalah dan tertawan Aku dibawa ke dusun sebelah barat hutan di mana Jahanam itu tinggal bersama gurunya Kok suh nepal dan Dan, cuyian kembali menjerit dan menangis terisak-isak Sepasang alis Tek Hwi berkerut dan pandang matu yang ditujukan kepada Sumoy-nya itu penuh kekhawatiran Lalu bagaimana, Sumoy? Dia, selama sepekan ini, dia, memaksaku, dia memperkosa aku, dan aku tidak berdaya Ditotoknya dan, diperkosanya, hu 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 Ah Leong Tek Hwi mengeluarkan suara bentakan nyaring dan wajahnya seketika menjadi pucat sekali Matanya terbelalak dan tinjunya di kepala kuat-kuat Suheng Cu Wian menjerit dan menubruk Suhengnya Tek Hwi menerima dan merangkul kekasihnya Dari kedua matanya juga keluar air matu saking marah dan menyesalnya Dia ingin menghibur kekasihnya, akan tetapi tidak tahu harus berkata apa Tek Hwi, awas Cegah dia Tiba-tiba Kimo Nyo Nyo berseru dan sekali meloncat Dia telah menerkam cuyian dan menangkap kedua tangan darah itu Akan tetapi terlambat sudah Leong Tek Hwi memandang dengan metel, terbelalak, melihat dada kekasihnya yang merah semua Karena darahnya mengucur keluar dari ulu hati yang tertusuk hiasan rambut Atau tusuk konde yang terbuat dari perak dan panjangnya lebih dari sejengkal Tusuk konde itu terbenam di dada cuyian, menembus jantungnya sehingga darah munkrat-munkrat dan tanpa banyak bergerak lagi darah itu menjadi lemas dan lunglai Sumoy Tek Hwi, menjerit dan menubruk, merangkul kekasihnya Cuyian membuka matu dan bibirnya bergerak lemah, balaskan, suheng, kemudian tubuhnya lunglai dan matanya terpejam Sumoy Cuyian, ahaha Cuyian kekasih Ku Leong Tek Hwi menangis dan berteriak-teriak seperti orang gila memanggil-manggil nama kekasihnya Namun nyawa Cuyian telah melayang pergi meninggalkan tubuhnya Bian Cu, Jahanam kau Aku harus mengadu nyawa dengan Bu Leong Tek Hwi menurunkan jenazah kekasihnya dan dia meloncat bangun, kemudian lari dari rumah itu, diikuti oleh subonya Tek Hwi, nanti dulu subonya berseru, akan tetapi Leong Tek Hwi yang sudah hampir gila saking duka dan marahnya Tidak mempedulikan subonya sehingga terpaksa Kimo Nyo Nyo mengikutinya terus menuju ke barat dengan cepat sekali Ketika tiba di dusun itu, dengan mudah Leong Tek Hwi dapat mencari rumah saudara misalnya itu dan kebetulan sekali pada waktu itu Pangeran Leong Bian Chu dan Ban Hwi Asenjin sedang berada di ruangan depan Mereka sudah tahu bahwa Cuyian semalam telah berhasil melarikan diri, dan mereka pun menduga bahwa mungkin saja kekasih nona itu, yaitu Leong Tek Hwi atau saudara misan Seng Pangeran akan muncul Akan tetapi mereka bersikap tenang-tenang saja dan tidak takut, bahkan mereka lalu melupakan urusan nona itu dan bicara tentang kegagalan gerakan mereka dan mengatur rencana selanjutnya Perhatian mereka kini ditujukan kepada pemberontakan di butan yang dilakukan oleh Moh Hinta Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dari depan, Bian Chu, Jahanam Hinadina Mari kita tentukan siapa di antara kita yang harus mampus untuk menemani arwah sumoiku Pangeran Leong Bian Chu bangkit berdiri, sedangkan Koks Unepal hanya menoleh saja Akan tetapi terkejutlah guru dan murid ini ketika melihat bahwa di belakang Leong Tek Hwi terdapat seorang nenek berambut keemasan yang bukan lain adalah Kimo Nyo Nyo, datuk luar tembok besar dari utara itu Biarpun terkejut melihat kehadiran nenek itu yang sudah seringkali didengarnya dari suhunya, akan tetapi karena di situ hadir pula gurunya Pangeran Nepal tidak merasa gentar dan dengan gagah dia menyambut kemarahan saudara misalnya itu dengan tersenyum Saudaraku Tek Hwi, mengapa engkau datang dengan kemarahan seperti itu? Keparat, engkau manusia berhati binatang Engkau menghina dan memperkosa calon istriku sampai dia membunuh diri Ah, aku tidak ingin hidup bersamamu di dunia ini Seorang di antara kita harus mati bentak Leong Tek Hwi dan dengan kemarahan memuncak, pemuda peranakan bulai ini sudah menerjang dengan pukulan yang amat keras Leong Bian Chu cepat mengelak dengan loncatan ke belakang sambil berkata, sabar dulu, saudaraku Apakah kita antara saudara harus saling bunuh hanya karena urusan wanita? Aku dapat mengganti seribu orang wanita yang lebih cantik daripada sumoimu itu Manusia iblis Harus kau ganti dengan nyawa Mutek Hwi, menerjang lagi Hini menggunakan ilmu pukulan Slat Lian Sinci yang setelah menggosok-gosok kedua tangannya lalu diputar-putar di depan dada dan menyerang dengan gerakan mendorong lawan Pangeran Nepal itu terkejut bukan main Hawa dingin yang menyerangnya amat hebat, lebih hebat daripada serangan Kim Kui Yan Tanda bahwa tingkat kepandayan saudara misalnya ini masih lebih tinggi daripada nona yang pernah ditawanya itu Maka dia tidak mau banyak bicara lagi karena kalau dia tidak waspada, bisa-bisa dia celaka oleh lawan ini Apalagi dia melihat betapa gulunya tidak turun tangan membantu, melainkan berdiri bertolak pinggang dan tak jauh dari situ Nampak si nenek rambut kuning emas itu juga berdiri dengan sikap siap menghadapi Semoke atau Kok Su Nepal Pangeran Leong Bian Chu mengelak dan balas menyerang, dan karena dia maklum akan kelihayan lawan Dia pun kini memergunakan ilmu pukulan Im Yang Sin Chiang Dia tidak mau mengalah dan biarpun merasa sayang bahwa dia harus bermusuhan dengan saudara misalnya Akan tetapi pangeran ini maklum bahwa dia tidak akan mampu memujuknya, maka terpaksa harus membunuhnya Terjadilah pertandingan yang amat seru dan mati-matian antara dua orang saudara misalnya ini Ternyata bahwa tingkat kepandayan mereka memang berimbang sehingga berbeda dengan ketika melawan Chuo Wiyan Sekali ini pangeran Leong Bian Chu harus mempergunakan seluruh kepandayannya untuk menghadapi lawan ini Sementara itu, Semoke dan Kimo Nilo Nilo tetap berdiri menonton sambil bersiap-siap turun tangan Kalau pihak lawan dibantu oleh guru masing-masing Akan tetapi, kakek botak itu hanya tersenyum saja melihat betapa muridnya agak kewalahan menghadapi lawannya Sedangkan Kimo Nilo Nilo secara terang-terangan selalu memandang kakek itu untuk mengamati gerak-geriknya Seratus jurus telah lewat dan kedua lengan mereka telah bengkak-bengkak Akan tetapi pertandingan itu masih berlangsung terus dengan serunya Pangeran Leong Bian Chu makin terkejut dan mulai merasa khawatir Tak disangkanya bahwa saudara misalnya ini ternyata tangguh sekali Leong Tek HWI, kita berdua dapat membangun kembali kejayaan ayah-ayah kita Mengapa engkau tidak menghabiskan saja urusan perempuan ini Dia berseru sambil menangkis sebuah pukulan keras yang membuat mereka berdua terpental ke belakang Akan tetapi Leong Tek HWI menerjang lagi dengan nekat Leong Bian Chu, aku baru menganggap habis urusan ini Kalau kau sudah menggeletak tanpa nyawa di depan kakiku Keparat Leong Bian Chu membentak marah dan perkelahian dilanjutkan makin nekat dan makin seru Akan tetapi karena pada waktu itu hati Leong Tek HWI diliputi penuh kedukaan dan kemarahan Penuh dendam sakit hati yang meluap-luap Maka serangannya lebih bersemangat dan nekat Dia tidak takut mati dan tenaganya seperti bertambah hebat oleh semangat dan kenekatan ini Berbeda dengan Leong Bian Chu yang masih bersikap hati-hati Oleh karena inilah maka kini pangeran itu kelihatan mulai terdesak Serangan-serangan Leong Tek HWI seperti seekor singa terluka yang sudah nekat Hanya ada dua pilihan bagi pemuda yang sakit hati ini Yaitu membunuh atau terbunuh Leong Bian Chu mulai khawatir dan tak terasa lagi dia mengharapkan bantuan gurunya Suhu, harap bantu Akan tetapi sungguh aneh Kakek Botak yang biasanya sebagai seorang koksu amat taat kepada pangeran ini Sekarang hanya tersenyum dan sama sekali tidak bergerak membantu Juga tidak berkata apa-apa Memang, hati kakek ini luar biasa kejahnya Maka dia menjadi orang ketiga dari Semoke Lima jahat yang oleh dunia Kang Ou dianggap sebagai datuk-datuk kejahatan yang paling hebat Di dalam hati kakek Botak ini Yang terpenting adalah keuntungan atau kesenangan bagi dirinya sendiri Memang benar bahwa Leong Bian Chu adalah muridnya Akan tetapi Ban HW Asenjin ini mau mengambilnya sebagai murid Hanya karena pemuda ini adalah pangeran Nepal Sehingga melalui muridnya dia dapat memperoleh kedudukan sampai menjadi koksu Tentu saja tidak ada perasaan cinta sebagai guru terhadap pangeran ini Apalagi sekarang dia melihat bahwa yang terbaik bagi dirinya adalah matinya pangeran ini Gerakan pangeran ini yang ditunjangnya telah gagal Dan hal ini tentu akan mendatangkan kemarahan pada Raja Nepal Dan kalau pangeran ini masih hidup dan mereka berdua bersama-sama kembali ke Nepal Tentu dialah yang akan dipersalahkan oleh Raja Nepal karena kegagalan itu Akan tetapi kalau pangeran Leong Bian Chu sudah tidak ada Tentu dia dapat menimpakan kesalahan kepada pangeran ini Dia sendiri masih akan dapat menghibur hati Raja dengan membuat jasa baru Yaitu menaklukan butan dengan bantuan mohinta seperti yang telah diaturnya itu Demikianlah setiap perbuatan yang disebut jahat, kejam, keras dan licik Selalu tentu terdorong oleh keinginan untuk keuntungan atau kesenangan diri sendiri Keinginan untuk senang atau pengejaran terhadap kesenangan inilah yang menyeret manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang amat jahat Bagi dia yang melakukannya, perbuatan itu tidak dianggap jahat karena dianggap sebagai suatu kecerdikan atau langkah-langkah demi mencapai apa yang dicita-citakan atau yang dikejar-kejar Dapat kita saksikan sehari-hari dalam kehidupan kita betapa pengejaran terhadap kedudukan menimbulkan jenggal-jenggalan, permusuhan dan bunuh-membunuh Pengejaran terhadap harta menimbulkan sogok-menyogok, korupsi, penipuan, pencurian dan sebagainya Pengejaran terhadap kehormatan, kebersihan nama dan apapun yang dinamakan kebaikan menimbulkan penjelatan dan kemunafikan Perbuatan apapun, betapa mulia pun, akan kehilangan kemurniannya apabila didorong oleh suatu pamrih Karena perbuatan itu menjadi tidak wajar, menjadi palsu, dan hanya merupakan alat untuk mencapai apa yang dipamrihkan itu Dan pamrih tetap pamrih, tetap memasukkan inti perbuatan, biar pamrih itu bisa saja kita beri pakaian dan menyebutnya sebagai pamrih baik, pamrih mulia dan sebagainya lagi Pada hakikatnya, betapapun baik dan mulianya kita namakan dia, pamrih itu bukan lain adalah keinginan tercapainya sesuatu yang dapat menguntungkan atau bisa menyenangkan diri kita, lahir maupun batin Hanya tindakan yang seketika, tanpa pamrih, wajar dan tanpa kita sadari baik buruknya, tanpa didasari kebencian, kemarahan, iri hati, rasa takut Maka tindakan seperti itu barulah merupakan tindakan yang benar, karena tindakan tanpa pamrih dan tanpa dinodai oleh segala macam nafsu pementingan diri pribadi Itulah tindakan yang mengandung cinta kasih Ketika pangeran Liong Biancu mendapat kenyataan betapa gurunya diam saja, jangankan membantunya, bahkan menjawab permintaannya pun tidak Hatinya menjadi kecut sekali dan dia menjadi makin panik Kesempatan ini dipergunakan oleh Liong Tek Hwi untuk menubruk ke depan dan terdengarlah pekik menyayat hati ketika tangan kanan Tek Hwi yang ditusukan itu Mengenai dada pangeran Liong Biancu dan Amblas memasuki dada seperti sebuah kapak Krot Tangan yang terbuka jari-jarinya dan mengandung tenaga sinkang amat kuat itu sudah memasuki rongga dada sampai sepergelangan tangan dalamnya Akan tetapi pada saat itu juga, dengan mata melotot dan mulut masih mengeluarkan pekik pangeran Liong Biancu sempat menghantamkan kepalan kanannya ke arah kepala yang amat dekat dengannya itu Prak! Pukulan itu keras bukan main karena dalam keadaan sekarat itu Liong Biancu masih ingat untuk mengerahkan seluruh tenaga terakhir dalam pukulannya yang mengenai kepala dengan tepat sehingga kepala Liong Tek Hwi pecah terkena hantaman itu Robohlah dua orang kakak beradit nisan itu, tergelimpang dan tak bergerak lagi karena keduanya telah tewas, mati sampuyuh dalam perkelahian yang seru dan nekat itu Berbeda dengan Semoke Ban Hwi Asenjin yang tidak mencinta muridnya, Kim Mo Nyo Nyo amat mencinta murid-muridnya, terutama sekali Liong Tek Hwi karena pemuda ini memiliki kulit, warna matu dan rambut yang sama dengan dia Tadi dia menjaga agar Semoke tidak membantu pangeran itu, dan dia sudah girang melihat kemenangan muridnya, akan tetapi sungguh tidak disangkanya bahwa dalam saat terakhir itu, pangeran Nepal masih sanggup melakukan pukulan maut terakhir yang menewaskan muridnya Dia menjadi marah sekali Dengan lengking mengerikan nenek ini menangis dan langsung saja dia menyerang Semoke Ban Hwi Asenjin Ban Hwi Asenjin tertawa dan menggerakkan lengan bajunya menangkis Hatinya gerang bahwa muridnya tewas bersama lawannya Hal ini amat menguntungkan dia Pertama, dalam pertandingan tadi tak dapat dikatakan bahwa muridnya kalah karena lawannya juga tewas sehingga namanya tidak akan ternoda oleh kekalahan muridnya Kedua, pangeran itu tewas sebagaimana yang diharapkannya Maka kini menghadapi kemarahan Kim Mo Nyo Nyo, dia tertawa Nenek tua ini pun sebaiknya dibungkam mulutnya untuk selamanya karena nenek ini merupakan seorang saksi pula Baiknya, tidak ada penduduk lusun yang berani datang mendekat menyaksikan pertempuran itu sehingga yang menjadi saksi hanyalah satu nenek tua ini Dan untuk membungkam mulutnya, tentu saja nenek ini harus dibunuh